Intro Halo Sikomars, balik lagi di Sikomars TV di program event Sekarang nyaman sedang berada di Istana Taman Jepun Dimana disini sedang diadakannya acara Malam Kekerapan Sistem Informasi yang kelima Mau tahu seperti apa acaranya? Pilih ke sini nyaman Halo Sikomars, pada tanggal 1 Oktober 2017 kemarin Himpunan mahasiswa program studi Sistem Informasi Mengadakan makrab kelima yang bertempat di Taman Jepun, Bali, Framipani Nah, acara Malam Kekeraman atau yang biasa disebut makrab ini Merupakan acara tahunan dari Himpunan Produksi Sistem Informasi yang bertujuan untuk mengangkapkan sesama mahasiswa-mahasiswa Sistem Informasi Dengan lingkungan kampus dan dapat saling mengenal satu sama lain untuk mempererat tali persadaraan antara sesama mahasiswa Khususnya mahasiswa yang baru bergabung di Stikom Bali Acara makrab ini dihadiri oleh perwakilan membantu Ketua Tiga Sistikom Bali Kepala Program Studi Sistem Informasi Senat Mahasiswa dan Madan Legislatif Mahasiswa Sistikom Bali Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ini juga diberiakan oleh organisasi mahasiswa Stikom Bali Seperti penampilan dari UKM Teater Binar, UKM Dance of Stikom Bali, UKM Voice of Stikom Bali, UKM SBMC, UKM Tari, Fashion Show Dating di Stikom Bali Dan terdapat juga Madin Justify serta Ubake di malam keakraman yang terakhir ini Pada setiap acara malam keakraman, Himam Bali Sistem Informasi selalu mengundang artis-artis lokal di acaranya Dan pada makrab yang kelima ini, Himam Prodi mengundang DJ Scratchy dan Leon Sinatra untuk menambah kemeriahan di acara ini Siapa saja namamu? Oh, perlu kenalkan. Nama ku, Mangaci Nah, asli komor sekarang, Yuma sudah bersama dengan mahasiswa baru yang mengikuti makrab SI yang kelima ini Halo adik-adik, selamat malam Selamat malam Menurut kalian gimana sih acara makrab 5 ini yang diadakan oleh Himam Prodi SI? Menurut saya ya seru sih ya rame Ya gitu ya, seru banget ya Sama juga seru acaranya terus rame juga yang datang dari sistem informasi Nah, terus apa nih harapan kalian untuk acara makrab yang diadakan tahun berikutnya? Kalau menurut saya harapannya itu semoga bintang tamunya lebih banyak lagi, bisa mengundang Justin Bieber mungkin Terus acaranya lebih rame dan lebih meriah lagi Semoga tahun depan ada 420 dan Payung Teduh Itu aja, udah Stingomers TV, always the first Dan Stingomers TV juga bersempatan untuk mengawancarai salah satu guest star pada malam itu, yaitu Leong Sinatra Nah, Stingomers sekarang, Yuma sudah bersama dengan salah satu guest star di acara makrab 6 tahun ini Yaitu kakak-kakak dari Leong Sinatra Selamat malam Selamat malam Selamat malam Kak, kita mau nanya nih, bagaimana sih kak perasaannya sudah banggung di acara makrab yang kelima tahun ini? Aduh, rasanya banggung di malam kakrab dari sistem informasi di Stikom ini Luar biasa sekali ya, ini pertama kalinya kita diundang ke Stikom Untuk acarain, bener Untuk acaraini dan suasananya juga pas dengan nuansa lagi lagu Leong Sinatra, romantis sekali, luar biasa banget Terus apa nih kak harapan kakak untuk acara makrab SI ke depannya? Kalau harapan dari Leong Sinatra sendiri sih, mudah-mudahan di acara-acara Stikom selanjutnya, apalagi di makrab atau yang acara lain, kita tetap diundang ya waktu ya Tetap diumpang ya Tetap diundang, tetap diumpang juga Dan buat mahasiswanya tetap semangat untuk kuliah dan studinya, biar cepat kelar dan menjadi sarjala yang suja Stikomers TV I win the first Berhubungkan Nah, stikomers itu dia tadi acara malam melihat hadapan sistem informasi yang diadakan oleh Himba Prodi ST Dan tersebut semuanya, event yang ingin diliput, bisa langsung kirim email ke kita di stikomercv.gmail.com Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe Stikomercv. Stikomercv, always the best!